Saudara Kiflan Zain difonis 4 bulan dan 15 hari dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal dan peluru tajam. Mantan Kepala Staff Kemando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat itu sebelumnya dituntut dengan hukuman 70-an penjara. Dalam perkara ini, Kiflan didakwa atas kepemilikan senjata api atau senpi ilegal dan peluru tajam. Senjata api dan peluru dibeli dari sejumlah orang tanpa dilengkapi surat. Kiflan diakini membeli senjata serta peluru secara ilegal pada Mei 2018 hingga Juni 2019. Kasus yang menjerat Kiflan ini terkait aksi unjuk rasa penolakan hasil Pilpres 2019 di Jakarta pada 21 hingga 22 Mei 2019. Informasi lebih lengkap kita akan sapa jurnalis Kompas TV, Tifal Selesa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tifal, selamat siang. Jadi Kiflan Zain dituntut atau difonis lebih rendah dari tuntutan jaksa. Apa saja yang meringankan fonis dari hakim ini? Setidaknya kami mencatat ada 4 poin penting yang disampaikan majelis hakim dalam fonis ataupun sidang fonis yang disampaikan hari ini di Ruang Kesumat Majatiga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Kiflan Zain dalam sangkaan dugaan kepemilikan senjata api dan peluru ilegal. Yang pertama berkaitan dengan Kiflan masih memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dijerat dengan pidana-pidana lain di luar dari kasus ini. Serta yang paling penting juga di sini, ia pernah mengabdi sebagai anggota militer atau anggota TNI. Dengan pangkat yang sudah disampaikan tadi, ia juga sudah pernah mengabdi dalam tugas perdamaian dan juga tugas rahasia. Sehingga ini dipandang cukup meringankan di mata majelis hakim untuk mengurangi fonis yang dijatuhkan dibanding dari tuntutan jaksa pada sidang 20 Agustus lalu yang semula 7 bulan menjadi 4 bulan 15 hari penjara. Tapi ada sisi memberatkan di sini yang membuat akhirnya fonis tetap dijatuhkan kepada Kiflan Zain. Yang pertama, ia dipandang tidak mengakui perbuatannya selama masa persidangan berlangsung dan juga aksinya dipandang meresahkan masyarakat. Sidang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Agung Suhendro dengan Hakim Anggota Panji Serono dan Teguh Santoso. Menyikapi hal ini, sebetulnya dalam sidang Kiflan Zain bersama dengan kuasa hukumnya sudah mengajukan banding. Walaupun secara hitung-hitungannya, Valen, angka 4 bulan 15 hari ini sama dengan bebas bagi Kiflan. Karena kalau kita hitung tadi dengan masa tahanan yang dilakukan Kiflan dalam beberapa kali ke belakang, begitu hitungannya sudah lebih dari 5 bulan. Nah, dalam sidang juga disampaikan bahwa 4 bulan 15 hari ini juga dikurangi lagi nanti dengan masa tahanan yang sempat dilakukan oleh Kiflan Zain. Walaupun begitu, Kiflan secara tegas kepada media setelah melaksanakan proses sidang tadi mengatakan bahwa ini tetap dipandang tidak adil. Ada dua hal yang sebetulnya menurut dia tidak dipakai majelis Hakim untuk bisa membebaskan dirinya dari segala tuntutan. Pertama adalah pemakaian keterangan dari saksi-saksi yang meringankan dari sisi Kiflan dan juga kuasa hukumnya. Dan juga tidak dipakainya peledoy untuk sebagai pembanding bagi majelis Hakim untuk meringankan hukumannya begitu. Sehingga nanti proses akan dilanjutkan atau proses hukum nanti akan diterapkan lagi atau ditempuh lagi oleh Kiflan melalui proses banding begitu. Total kalau kita merujuk dari kasus ini sebetulnya Kiflan Zain dituduh atau disangkakan memegang 4 pucuk senjata api dan 117 butir peluru tajam. Valen? Baik, terima kasih Tifal Selesa yang langsung melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kepemilikan senjata api pada Kiflan Zain. Terima kasih.